Halo bro, gue Haji Gorai, oke Di video kali ini, gue mau berbagi cara setting game Need for Speed Most Wanted yang Black Edition lagi ya bro Disini gue menggunakan Aether SX yang versi alpha yang paling terbaru ya Yang versi update terakhirnya nih bro Ya semoga aja Aether SX bakal update lagi ya Disini gue punya 3 cara setting ya mas bro Biar kalian bisa nanti cocokin satu persatu Oke untuk cara setting yang pertama disini Kalian bisa, kalau untuk render GPU nya kalian bisa sesuaikan dengan HP kalian ya Kalau gue cocoknya di full kan Atau kalau kalian pengen coba cocoknya di OpenGL itu bisa ya bro Disini kalian bisa, buat kalian yang menggunakan resolusi satu kali Kalian bisa ininya di 50% dan ininya di normal Supaya apa? Supaya fps nya itu jadi lebih stabil gitu Nampilan fps nya lebih baik lagi gitu ya Kalau di Snapdragon seri 800 ini udah pasti 30-40 fps serata nih bro Kalau di HP gue memang cuma sampai 30 fps ke bawah ya kalau sambil direkam Nah kalau sekiranya agak slow mo kalian bisa Taikin lewat siklusnya di ringan Gini ya bro Tapi memang semakin dia naik ke 2 ke 3 Eps nya itu jadi gak begitu bagus ya bro Tapi dia agak terlalu, gak terlalu slow mo gitu ya Disini kalian bisa lihat ya Tuh 15, 17 Kalau dia kita atur ke normal dia agak lebih baik gitu bro Nah kayak gini ya bro Nah oke sekarang ke cara setting yang kedua ya bro Misalkan kalian bisa taikin resolusinya misalkan di x2 gitu Nah kalau kalian mau main di resolusi x2 ini Kalian untuk lewat siklusnya ini jangan pilih di normal ya bro Tentunya untuk HP kalian yang di bawah Snapdragon 800an ya Atau yang setara dengan HP gue ini ya Helio G96 Kalian bisa menggunakan underlock ringan 1 Ininya kalian coba di 60% dulu Gitu bro Ini resok x2 ya Nah ini tadi nembus ke 20an fps ya bro Itu udah lumayan bagus ya bro Ini ya kita jalanin dulu bro Kita jalanin ya Masa iya gue ngomong doang ya Tanpa kita coba tes ya Ini gue tes ya bro Cuma disini mobilnya emang belum punya nose ya Jadi gue gak bisa tes ya Untuk nose-nose nya gitu ya bro Nah kalian bisa lihat ya Ini resok dua kali ya Kalau sekiranya agak slow mo Kalian bisa ini Kepindahin aja ininya ke 50% Dan ininya pindahin ke underlock Underlock ringan Eh sedang-sedang Ini underlock sedang ya bro Dia akan lebih Enteng lagi Tapi EPS nya kurang bagus gitu Dan kalau seandainya Kalian gak pengen suaranya itu Kersak-kersak Kalian bisa matikan VU satu instannya Nah ini dimatikan aja bro Ini dimatikan Nanti dia suaranya Enggak 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 akan kersak-kersak ya bro Tapi memang Untuk performanya ini Kurang baik ya Atau kalian Bisa juga Ininya Enggak usah dimatikan Tapi ininya Kalian pilih di normal Kalau enggak di satu Gitu ya bro Kalau biar suaranya Enggak kersak-kersak Terus di pengaturan audio juga Ininya pilihnya Yang di Yang kayak gini ya Yang ini bro Biar suaranya Enggak kersak-kersak bro Oke bro Sekarang untuk Cara yang ketiga Ini menurut gue Cara yang Kayak gimana ya Pokoknya mantep banget deh Untuk kalian Ikutin ya bro Disini kalian bisa Akalin Di Perbaikan perangkat keras nih bro Nah ini ya Di skip draw Akhirnya aja bro Kita bakal Taikin ke Sepuluh nih bro Oke Oke bro Jadi Kalau sebelumnya itu Nih Kalian bisa lihat ya Di resolusi Kali 3 Tentunya HP gue ini Bakalan Enggak kuat ya Kalian bisa lihat tuh 8 fps ya Nah Kalau kalian Menggunakan Skip draw Akhirnya di Sepuluh Itu Akan Jadi bisa gitu Nih Nah Jadi bisa kan tuh Eps nya juga tembus tuh Ke 19 Cuman Ini resolusi kali 3 tuh Wih mantep banget kan bro Tuh ya kan Cuman ini sayangnya disini Untuk grafiknya Agak sedikit Rusak ya Sepertinya Kayak gini nih Tuh Jadi Jadi transparan kayak gini ya bro Tapi ini Lumayan bisa mengatasi Mungkin buat kalian Yang pengen Grafiknya bagus gitu Main di resolusi Di atas 2 kali Gitu ya Atau main di resolusi Di atas 1 kali Gitu Di 2 kali Misalkan gitu ya Tapi gak pengen Berat-berat Gamenya Ininya juga bisa kalian Pilih ke normal nih Ya kan Resolusi kali 2 Atau resolusi kali 3 nih Dia Kayak gimana ya tuh Bagus kan Oh kalau di normal Agak berat bro Pilihnya yang Di underlock ringan 1 bro Ini underlock ringan 1 ya Nah Kan dia jadi Jadi bisa kan tuh Gitu ya bro Cuman sayangnya aja Ini grafiknya kayak Kayak agak sedikit Ini ya Jadi transparan gitu ya bro Tuh Kalau kalian mau normal Normal aja Ya Ini pengaturan Di skip draw Akhirnya gak usah dipake bro Ini Dan Dan resolusinya disini Gue gak kuat ya Kalau itu yang dipake Paling di reso Kali 2 bro Ininya di 1 gitu ya Kalau Resolusi di atas 1 kali Ininya kalian bisa tagin gitu Makin ke atas Dia makin ringan bro Cuman Cuman fpsnya emang Kurang begitu stabil Kalau Underlock ringannya Kalian tambahin terus Nah gitu ya bro Nah ini kan agak Keresek sedikit tadi ya Agak Agak keresek sedikit ya Gak apa-apa itu Di underlock ringan 1 Gak terlalu keresek-keresek bro Walaupun Vue 1 instan itu Kalian matikan bro Oke bro Jadi Untuk videonya Kira-kira Cukup sampai disini bro Silahkan kalian Coba Untuk settingannya ya bro Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Sampai selesai Gue Aji Gorai Sampai ketemu Di video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax